Di Gedung Pola Jakarta pada tanggal 18 September 1971 berlangsung hari ulang tahun kelima Harian Indonesia yang merupakan satu-satunya harian yang berbahasa Cina Mandarin di bawah pimpinan Dr. Andres Tewi Selamat. Menteri Penerangan Budiarjo pada kesempatan ini mengatakan bahwa pers sebagai media penerangan di bidang profesinya dapat memberikan informasi yang benar untuk menuju masyarakat yang umuhin di seluruh wilayah tanah air.